Halo sahabat VTuber, sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia Senang kembali menjumpai teman-teman dalam channel Dema Hendrik Emanuel Saya selalu berharap teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses Bahkan terpelihara sempurna teman-teman Di malam hari ini, dini hari, saya coba membuat video buat para VTuber Mungkin yang masih bangun ya, belum tidur Semoga ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan VTuber Informasinya itu adalah, ini adalah informasi yang bagus teman-teman Tanda-tanda itu akan ada di depan kita Tentang VTube teman-teman, kita lihat aja langsung Ini info terbaru, langsung dari 01 Teman-teman bisa mengikuti ya Ya saya harap ada semua sehat-sehat Nah kita harus tetap waspada, terus menjaga protokol kesehatan Karena memang kan virusnya belum hilang ya Virusnya masih tetap ada, jadi kita harus sama-sama menjaga lah Meskipun akannya turun, kita harus tetap waspada Nah mungkin ada diantara teman-teman yang mungkin bertanya-tanya nih Kenapa beberapa bulan terakhir ini kok saya-nya nggak ada gitu ya Seakan-akan tidak muncul Nah memang dalam 2 bulan terakhir ini saya banyak meluangkan waktu Terutama untuk mengawal supaya VTuber cepat on Karena saya tahu teman-teman semua juga pasti menghadapkan hal yang sama Bukan cuma teman-teman tapi saya juga sama gitu Saya juga pengen VTuber supaya cepat segera balik Nah makanya sebagai leader gitu ya Yang mewakili teman-teman semua Yang bisa saya lakukan adalah mengawal Mengawal dari perusahaan untuk bisa terus bergerak laju gitu Supaya solusi demi solusi ada yang ada terjadi gitu ya Semoga dalam waktu yang secepatnya gitu Bisa VTubernya kembali lagi Nah itu harapan saya dan saya yakin harapan teman-teman semua Nah kapasitas saya, saya sebagai leader Saya bisa untuk mendorong apa ya Percepatan gitu ya Supaya bisa mempercepat VTubernya bisa cepat kembali ke kita Nah itu yang saya lakukan 2 bulan terakhir ini Jadi kalau misalkan Anda bertanya-tanya Ini apakah VTubernya scam? Bisa saya pastikan VTubernya terus tetap ada Dan VTubernya akan on Tapi memang kita perlu, perusahaan perlu waktu gitu Jadi kita memang harus Kita sama-sama berdoakan lah Supaya proses ini bisa berjalan dengan cepat Karena saya yakin doa dari teman-teman itu akan sangat Membantu sekali Doa itu akan menguatkan Para management gitu ya Perusahaan yang berjuang Supaya VTubernya ini bisa secepatnya on Kembali bersama kita gitu Jadi mungkin kita berdoa bersama-sama Kita doakan supaya VTuber ini segera kembali Nah dalam proses menunggu ini Saya yakin juga mungkin teman-teman ada banyak Aktifitas lainnya Saya mendoakan teman-teman semua Di dalam aktivitas apapun yang ada kerjakan Semoga menjadi produktif Dan supaya bisa Apa ya Membantu teman-teman di tengah pandemi seperti sekarang Nah terakhir teman-teman semua Saya ingin mengajak para teman-teman VTuber Untuk ayo kita Sama-sama mendoakan lah Mendoakan proses ini Supaya proses ini bisa berjalan Pasti Proses ini bisa Lebih cepat Proses ini bisa Berjalan lebih Boik lagi Sehingga VTuber bisa secepatnya kembali ke kita Nah mungkin segitu aja Dari saya Terima kasih Wow Luar biasa teman-teman Ini langsung dari channel MFBS Yang sekian lama vakum Dan ini adalah Sorry sorry Dan ini adalah pertanda baik Buat kita semua ya Teman-teman ya Buat para VTuber Dulu saya mengatakan bahwa Tanda-tanda itu Bisa kita lihat Semangat para VTuber Tetap Optimis Jangan lupa untuk mendukung perusahaan Seperti yang disampaikan oleh Pak Wilbert Kita tetap Sama-sama Berjuang Dan ketika VTuber on Teman-teman semua yang menikmati Jangan terpengaruh dengan Ngomongan orang di luar sana Ya Namanya berjuang Harus ada proses Namanya berjuang Pasti ada Yang harus dikorbankan Ya kan Jadi kita harus pahami ini teman-teman Semoga video ini bermanfaat Share kepada teman-teman Anda Share kepada Jaringan Anda Di VTuber Memberikan semangat Drongan Tetap berjalan maju Teman-teman Saya terus mendukung Teman-teman juga Saya juga adalah VTuber sejati Yang tetap mengharapkan VTuber bisa on kembali Teman-teman Karena VTuber ini Benar-benar Apa ya Saya lihat percakapan di grup Beberapa grup bahwa VTuber ini sulit dilupakan Sulit untuk kita lupakan Benar-benar Di tahun 2020 muncul Memberikan suatu kesan Yang begitu Lain daripada yang lain Ya Dan harus Menghadapi berbagai ujian Cobaan Ya Bahkan Saya sendiri sebagai Kreator Juga sebagai VTuber Memang Memberikan selalu hal-hal positif Buat teman-teman Dan mencoba Kalau saya mengatakan Meluruskan Stagmen-stagmen orang Stagmen orang Ya Yang Menjelek-jelekkan VTuber Ya Dengan begitu gigihnya Ada orang yang menjelek-jelekkan VTuber Tetapi kita tetap fokus Pada tujuan kita Teman-teman Ya Jadi Ini adalah bentuk Bentuk Kepedulian saya kepada VTuber Walaupun saya bukan Langsung dari manajemen Ya Tapi Hanya kreator Dan juga VTuber Ya Kreator yang memang selalu mendukung Manajemen Untuk memberikan informasi Dan tidak ada salahnya Teman-teman ya Untuk sebuah hal-hal yang positif Inilah yang saya kerjakan Dan beberapa teman Bahkan Orang di luar sana Menjuluki kami Pandawa Ya Terima kasih Untuk julukan-julukan itu Ya Kami melakukan hal-hal yang bermanfaat Buat teman-teman semua Jadi Mungkin itu saja Ya Teman-teman Anda sudah melihat sendiri Informasi langsung dari A1 Ya Sangat Apa ya Sangat Menyejukkan Dan VTuber Kembali Mulai bersemangat Mulai membarah Ya Saya yakin Orang-orang yang Mungkin dulu mencelah Kecewa Sering saya mengatakan bahwa Bisa saja akan kembali lagi Teman-teman Kembali lagi Jadi tetap fokus Fokus pada tujuan kita Teman-teman Dan jangan lupa Untuk tetap Mendukung Manajemen Dengan doa Yang kita bisa lakukan Hanyalah dengan doa Karena dengan kekuatan doa itu Kesulitan-kesulitan apapun Bisa dimudahkan Buka main Kalau 17 juta user Atau setengahnya saja Itu berdoa Pasti ada pengaruhnya Teman-teman Pasti ada kekuatannya Lebih baik Hindari hal-hal yang negatif Apalagi Mau berkompromi Dengan Orang-orang yang tidak sepaham Atau haters Yang hanya ingin menjatuhkan kita Jadi Oke teman-teman Semoga ini Bermanfaat sekali Gisar kepada teman-teman Anda Dan saya dema Selalu berharap Teman-teman dalam Kedahan yang baik Dan Dipelihara oleh Sang pencipta Sukses buat Anda semua Selamat menikmati